Salam otomotif, berjumpa lagi dengan saya Daniel Lumbentubing. Pada video kita kali ini, kita akan membahas alat ukur dial indikator. Yang nantinya dial indikator ini kita akan pergunakan untuk mengukur run out atau keolengan atau kebalingan pada komponen-komponen mesin. Misalkan peringan cakram, poros, dan keausan pada ruang silinder. Untuk dial indikator ini sebelum kita gunakan untuk mengukur, pertama sekali perlu kita pahami bagian-bagian dari dial indikator ini. Supaya nanti kita mengetahui kegunaan setiap komponen-komponen pada dial indikator ini. Yang pertama pada dial indikator ini bisa kita lihat terdapat jarum panjang. Ini jarum panjangnya. Jarum pendek. Ini spindle. Ini yang berhubungan dengan benda kerja. Bidang sentuh dengan bedang kerja. Ini bidang sentuhnya untuk benda kerja. Dan ottering. Ini otteringnya. Sebelum kita gunakan alat ukur ini, pertama sekali kita harus melakukan langkah kalibrasi. Langkah kalibrasi untuk jarum pendek ini, kita tepatkan dia ke posisi nol. Ini bisa kita putar. Nol. Kira-kira sudah pas seperti itu jarum pendeknya. Langkah yang kedua, otteringnya kita putar ke posisi nol. Sangat jelas ya, ini posisi nol. Setelah kita kalibrasi, alat ukur ini sudah bisa kita gunakan untuk mengukur. Cara pembacaan pada dial indikator sebenarnya sangat sederhana. Nanti tinggal kita menambahkan antara hasil pembacaan jarum pendek dan jarum panjang. Jadi disini bisa kita lihat untuk jarum panjang, ketelitiannya, nilai satu strip pada jarum panjang itu 0,01 mm. Dan nilai pada jarum pendek, nilai satu stripnya adalah 1 mm. Dimana nilai, nilai satu strip, jarum panjang dengan 0,01 mm. Nilai satu strip, jarum pendek, 1 mm. Terus yang berikutnya, satu kali, satu kali putaran jarum panjang, sama dengan 1 mm. Untuk membentikan itu bisa kita lihat, ini satu kali jarum panjang berputar searah jarum jam, nilainya itu 1 mm. Bisa kita lihat, ini. Satu ini. Nilainya 1 mm di jarum pendek. Cara pembacaan hasil pengukuran pada dial indikator adalah nilai Nilai jarum pendek ditambah dengan nilai jarum panjang. Ini tinggal kita tambahkan. Misalkan kita buat hasil pengukurannya seperti ini, bisa kita perhatikan. Jarum pendeknya di posisi 1 mm. Dan jarum panjang di posisi 0,10 mm. Berarti hasil pengukurannya, bisa kita lihat, hasil pengukurannya adalah 1,10 mm. Contoh berikutnya. Ini bisa kita perhatikan sangat jelas. Jarum pendek di antara 4 dengan 5. Berarti jarum pendeknya di posisi 4. 4 mm ditambah dengan jarum panjangnya di 0,80 mm. Berarti hasil pengukurannya adalah 4,80 mm. Coba teman-teman sekalian membaca hasil pengukurannya. Ya, di sini. Berapa hasilnya? Benar sekali, 1,50 mm. 3,70 mm. Oke, contoh berikutnya. Berapa hasilnya? Benar sekali, 3,70 mm. Kita ambil contoh yang lain. 1,26 mm. Demikian cara pembacaan hasil pengukuran menggunakan alat ukur Dandelinkator. Mudah-mudahan teman-teman sekalian dapat memahami cara menggunakan alat ukur ini. Jadi, kita akan selamat.